Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin kue yang super enak Bikinnya sangat mudah, cocok banget ya untuk ide jualan Gimana mau tau cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai Pertama, siapkan wadah masukkan 2 butir telur Gula pasir 375 gram Panili bubuk setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Ini aku aduk-aduk dulu Tambahkan santan 250 ml Aduk-aduk Margarin 2 sendok makan Aduk-aduk sampai tercampur Tambahkan juga kelapa parut Ini kelapa setengah tua ya 600 gram atau 1,5 buah Tepung ketan 500 gram Masukkan semuanya Lalu ini diaduk sampai tercampur rata ya Ini sudah tercampur rata, siap untuk kita panggang Selanjutnya aku pakai loyang ukuran 26 x 26 cm Kemudian ini kita olesi margarin tipis-tipis Di sini teman-teman sudah bisa mulai memanaskan oven ya Panaskan selama 10 menit menggunakan api atas-bawah Suhunya 180 derajat Selanjutnya ini loyangnya kita alasi pakai kertas roti ya Nah kalau sudah rata seperti ini Kita masukkan adonannya Selanjutnya kita rata-ratakan Supaya rapi dan rata Kita hentak-hentakan seperti ini Nah ini ovennya sudah dipanaskan Lalu taruh loyang di rak tengah Gunakan suhu 180 derajat api atas-bawah selama 30 menit Setelah 30 menit Ini sudah setengah matang Angkat dulu Lalu ambil telur 1 butir Kocok lepas seperti ini Lalu oleskan di atas kuenya Seperti ini ya Sampai jumpa Kalau sudah ini kita oven lagi Sama ya seperti tadi Taruh di rak tengah Suhunya sama Apinya juga atas-bawah Kita oven lagi selama 20 menit Nah setelah 20 menit Kita ganti apinya menjadi api atas aja Kita oven lagi selama 10 menit Supaya bagian atasnya menguning Setelah 10 menit Ini bagian atasnya sudah kuning kecoklatan Seperti ini cantik banget Langsung aja aku angkat Nah biarkan dulu hingga dingin Setelah dingin Kita akan keluarkan terlebih dahulu Di sisir bagian pinggirnya Langsung aja kita balik Bismillahirrohmanirrohim Lepas dulu kertas rotinya Ini karena talenan aku gak ada yang besar Jadi aku pakai loyang ya Seperti ini Kita balik lagi Nah ini dia hasilnya Sekarang kita akan potong-potong Aku akan potong menjadi 5 bagian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah sekarang ini akan kita kemas Menggunakan mica plastik ukuran 1 kue Alasi pakai daun pisang Lalu ambil 1 Pinkonya Selanjutnya ini di stepless Lakukan ya Seperti ini Sampai semua kuenya habis Nah ini dia kue wingko babat panggangnya Sudah jadi Dari tampilannya aja Sudah cantik banget ya Apalagi rasanya Ini dijamin enak Bahannya juga tadi sederhana Bikinnya mudah Pokoknya teman-teman di rumah Wajib cobain Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like